Yang gue liat itu di konten-konten lain itu gak ada tentang elunya sama sekali John. Gitu ya? Iya gak? Iya. Nah disini kita akan cerita tentang gimana sih gas John sebenernya kayak kan? Mabok kayak kan? Saat... Mobil tabrakan di depan rumah Kapolri. Wah, ada dua linting nih. Iya. Gue janji sama Tuhan tuh gue bilang. Ya Allah. Ini terakhir gitu. Iya Allah, Allah sudah... Lo bakar berarti. Iya, gue bakar. Tapi gue sambil janji gue. Sambil gue cimeng gitu. Ya Allah, terima kasih engkau telah menyelamatkan hidupku dan keluarga ku. Tapi tuh orang lenyap. Itu! Besoknya udah gak ada lagi. Oleh siapa? Yang komen. Siapa? Oleh penonton gue sendiri. Oh iya iya bener-bener. Ketika gue ada yang komen negatif, itu yang menyerang kalian juga gas John garis keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue. Gak balik lagi karena baru kali ini TB dari Jakarta. Jangan tidur! Jangan tidur! Hahaha! Manusia itu akan sehat ketika kantung kemih lo itu. Makanya. Hahaha! Lebih satu. Gak balik lagi. Hah? Kita nonggul sampai pagi, habiskan malam ini. Kita nonggul sampai pagi, berkumpul lepas yang sepi. Let's go! Di Jakarta Jangan Tidur. Ini maksud dan tujuannya apa lo kemari? Gajak touring. Hahaha! Lu ngeliat motor gue. Jadi di episode kali ini, channel gas John akan di... Apa namanya? Di apain Be? Dibajak! Dibajak oleh rekan saya TB dari Jakarta Jangan Tidur. Jadi buat gas John garis keras yang penasaran bagaimana ngocolnya episode kali ini, saksikan terus hanya di channel paling ngocol setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Yes! Oke, bertemu lagi bersama gue di channel paling ngocol. Gas John 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 John. Dan gue udah bersama... Gas John! Jadi di channel gas John, arah sumbernya adalah gas John juga. Jadi hari ini saya nggak boleh ngomong katanya. Gue udah nyiapin beberapa pertanyaan-pertanyaan buat lo nih, John. Ya kan? Pertanyaan apa nih? Dan harus dijawab karena ini bakalan menguak kisah setajam... Setajam kancut mama. Eh ini kancut macan kordak gue. Namanya kancut macan ya? Iya kancut macan. Cuman apa nih tujuan anda ke channel saya nih tanpa santun dan sopan? Karena gue itu kan sebenernya juga termasuk gas John ngaceng keras. Ya kan? Yang gue liat itu di konten-konten itu nggak ada tentang lo nya sama sekali John. Gitu ya? Iya nggak? Iya. Nah disini kita akan cerita tentang gimana sih encang sebenernya. Encang tuh kameramen brengsek tinggal lagi megakamera tuh. Gimana sih gas John sebenernya? Kayak kan? Ini kita akan kuak di sini dan lo harus curhat di sini. Iya nggak? Kayak biasa narsum-narsum lo. Gitu ya? Oke. Gue nggak boleh membantah nih. Nggak boleh lah. Karena ini udah gue bajak semua. Ya udah deh. Oke. Aku pasrah. Jadi gini John. Supaya mereka mengerti ya. Sebenernya sih mainstream ya. Cuman yang mainstream ini kadang-kadang kita nggak sadar kalau mereka belum tahu. Mainstream kadang-kadang kita nggak tahu. Ini kayak pemain bola Italia ya? Espuso, espuso. Gas John. Iya nggak? Gas John. Kapan lo menentukan itu adalah gas John? Karena yang gue tahu mungkin tukang gas di rumah lo namanya Marjono. Marjono. Ya kan? Gas John. Gas John. I don't know man. Gas John. Awalnya begitu mungkin ya? Nah awalnya tuh sebenernya channel ini. Kenapa gas John? Ya channel ini didirikan tahun 2017. Untuk supaya kameramen gue tabrahkan. Itu kameramen tuh ngapain di situ? Coba dibilangin di handheld ya? Gue udah ngomong sekarang ribuan kambung. Tolong banget ya. Tolong anjing. Inilah kenapa gue selalu ngomong kameramen brengsek. Karena tiga kameramen ini memang brengsek. Anjing banyak banget kameranya. Tapi gini. Jadi memang channel itu awalnya gini Be. Ini gue curhat ya. Jadi pertama kali YouTube itu berdiri. Gas John. Itu karena gue itu mendekati fase-fase kehancuran dalam bisnis. Kehancuran dalam bisnis? Jadi bisnis lo apa? Narkoba kan? Bisnis gue narkoba. Tartel kan? Iya narcos. Kita narcos. Jadi di saat itu bisnis gue agak mulai hancur. Iya. Nah terus gue punya equipment. Punya quality. Punya skill. Dan punya SDM. Yang biasa membuat video. Nah daripada kita gak berkarya. Depresi. Main PS doang. Akhirnya kita berkarya di YouTube. Namanya dulu Apang. Gue gak kepikiran namanya Gas John. Namanya Apang doang. Namanya sendiri. Menang-Murin. Ang-Murin. Ngoril-G yesterday, Yang piards. Ang-Murin. Ngang, I can carry two, and both shall roll, my love and arms. Akhirnya pas gue jalan seiring bergana waktu, kalau gue pakai nama Apang, gue malu sendiri. Malu sendiri, karena? Karena anjing kayak gue mau terkenal banget gitu kan, namanya Apang. Kan gue malu, gue kender gitu. Apalagi lo kalau lo dipanggil kan, Apang, Apang, gitu ya kan. Akhirnya gue mikir, ah kayaknya gue nggak begitu dah gitu. Karena gue biasa dibalik layar, ketika gue ada di depan layar itu gue tegang sebenernya. Anceng apa tegang nih? Ereksi. Karena anceng agak feminim, Sam. Jadi saat itu ketika gue tegang, karena gue suka naik motor, gue main motor dari tahun 2007 itu, suka ngegas ngegas gitu. Nah jadi, iya jadi, gue ketika gue teriak gas John itu, itu seperti gue membangkitkan semangat gue sendiri. Gas John, gitu. Nah kalau John itu sebenernya, itu anti mainstream juga. Jadi di Jakarta saat itu, anak muda kalau manggil orang itu Bro, Cuy, Bray, Coy, gitu ya. Terus gue, karena gue sering ke Bali, dengan teman-teman di Bali, mereka kalau manggil itu John. Bukan Blee. John, di Bali itu John, 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 gitu. Ini adalah sosok yang kenapa nih banyak netizen bertanya, kenapa saya suka ngomong John, 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 John. Ini biangnya nih, John itu tuh apa sih sebenernya? Jek, kalau Jek kapan ya? Pernah ya? Jek tuh tahun komboi, Jek komboi. Komboi kapan? Jek komboi, gue pemain bola. Oh iya bener. Nah ketika gue ke Bali itu, orang-orang manggil John, akhirnya gue manggil orang John juga dulu sebenernya. Dulu orang, kalau gue panggil John marah. Karena? Ya dulu belum umum aja, laki-laki manggil laki-laki John gitu. Tapi kalau sekarang kan John udah umum ya, jadi gas John tuh tercetus di situ. Wah jadi John itu panggilan, gas itu gara-gara lo motoran dulu ya? Iya, gue menyemangati diri sendiri ya, dan ternyata itu tanpa dinyanya, disengaja gas John itu menjadi sebuah kata yang cukup unik gitu. Jadi gas John tuh maknanya melebar deh. Cuma kesini kesininya, orang pake gas John tuh udah seenak jidatnya aja. DM gue, bang istri saya ngajak gas John nih. Jadi istrinya, yang gas John ya. Maksudnya, maksudnya gue nonton gas John, kan kalau mereka mau ngetungs. Jadi macem-macem gas John tuh berkembang sebegitu dramatisnya gitu loh. Ada dalam satu kalimat, tapi tanpa arti loh. Memang sebenernya gas John tuh tanpa arti sebenernya. Kalau gue mengucapkan terima kasih ke customer beli baju, gue bilang ke anak-anak admin-admin itu, thank you-nya gas John aja udah. Gas John gitu. Oh gitu? Mereka udah notice dulu itu, makasih gitu. Konten lo itu kan jadi ada beragam nih sekarang. Hmm. Otomotif, ya curhat-curhatan juga yang kata lo ya kan. Mau nijin, boleh ngerokok lo. Aduh gimana ya? Isi itu ngerokok kayak gue. Emang. Aduh sih. Udah gak zaman pake narko. Udah 2019 lo diciduk masuk penjara lo. Lo kan bukan narko. Oh ya itu? Harbal. Harbal. Dari yang paling lo gak suka, sampai paling lo suka, satu itu paling lo gak suka, empat paling lo suka ya. Otomotif, setan, makanan, atau curhat. Ini sama aja gue meludahi karya gue sendiri berarti ya. Loh kan pasti kan kita punya kesukaan sama karya kita sendiri dong. Tapi ya konsistensi dan komitmen gue membuat channel tuh, membuat konten gitu ya. Itu based on gue tuh mencintai apa yang gue lakukan gitu. Pasti. Gue berkarya tuh ketika gue mengerjakan sebuah konten tuh dengan hasrat yang tinggi gitu. Iya. Jadi gue gak pernah ada yang merasa episode gue tuh sampah gitu. Iya. Tapi ada kalau lo minta empat. Tadi ya ini kan empat konsep yang berbeda nih. Nah lo yang paling lo gak suka sebenarnya yang mana, yang paling lo suka yang mana, tingkatannya itu empat itu. Oke. Yang paling gue satu apa? Satu tuh yang itu, menceritakan gue sendiri. Gak ada tipat itu gak ada. Gak ada ya? Hai guys. Aku hari ini berak di Four Seasons. Oke 5. Berarti 5 ya? Itu 5 tuh ya? Itu 5 tuh. Oke. Itu gue gak suka tuh. Walaupun kagak ada. Ada sih sebenarnya. Ada, gue nonton bola waktu itu nonton Arema lawan Persija gitu. Gue bikin gitu. Tapi tetep gue kemasnya gak vlog. Tapi itu gue kurang suka ya. Karena gue seperti menceritakan diri gue sendiri yang telol ini gitu. Yang kedua tuh setan. Setan kedua berarti. Oke. Kameramen brengsek. Kamu rinding? Oke. Itu karena secara kos produksi itu tinggi. Terus secara produksi juga berat gitu. Proses syutingnya kan. Kalau teman-teman gas zone garis lihat tuh ribet syutingnya. Oh karena tenis. Tenisnya agak bikin pusing lah. Tapi pertanyaan gue di soket ini nih. Ini kan menarik nih. Soket ya? Setan kan? Soket tuh ya setan. Setan kan? Dan lu syuting segala macam dengan sejarah. Apa? Segala ke ribetan lu ya kan? Untuk apa namanya itu? AT segala macam kan lu. Dalam. Pertanyaan gue tuh. Lu pernah gak? Pas lu nulis thumbnail nih soket. Tapi lu kepencetnya T. Toket? Iya. Pernah gak lu? Awas ada toket. Iya. Oke itu dua tuh. Toket. Eh soal soket. Soket. Yang ketiga tuh. Yang gue gak suka tuh sebenernya. Otomotif sebenernya. Otomotif? Otomotif. Karena gini. Awalnya memang karena. Kan katanya. Ini gue baru tau nih. Pasti semua juga baru tau nih Pak. Karena gini. Otomotif nomor tiga lu. Aneh lu. Karena kalau lu bicara otomotif tuh kan sebenernya hobi gua. Selection Hasran. Iya. Dan lu jadiin video. Jadi video memang awalnya. Karena gue awalnya kan. Namanya hidup kan belajar ya. Gue episode satu sampai episode sekian kan. Ada perkembangan gitu lah. Gila. Gila. Sari kata namanya hidup kan abis ya. Tokkah di mail kan abis ya. Ga dangっ ni potentially datang tanpa bumai hours? nah ketika gue menjalani otomotif tuh kayak gue jatuhnya malah ria gitu gitu iya gue menunjukkan apa yang gua gua ada gitu Oh iya memang kalau merkan Iya karena kalau gue lihat channel-channel lain tuh ya yang otomotif ya dia memamerkan barangnya dia gitu iyalah gua nggak suka sebenarnya kayak gitu tapi lu ada juga kan yang ke rumah orang-orang gitu dia punya apa ada satu abis itu di band sama PBB nah maksud gue kalau itu tuh lebih ke itu lebih ke yaitu lu harus menunjukkan apa yang lu punya silahkan gua nggak punya itu masalahnya itu ya lu sekarang lu sebagai konten kreator ya lu harus review lu harus menjual gaya hidup lu gaya mewah lu gitu apa yang motor baru apa yang lu punya mau nggak mau harus punya dulu hidup lah kapan kan nggak punya terus terus enggak selamanya kita punya jadi itu gua kalau mengerjakan otomotif itu terkesal memaksakan gitu jadi gue tiga lagi capek sendiri lah empat yang keempat tuh makan Oh makan makan tuh ya karena fun ya yang syuting bukan gua jadi gua balik ke dasar asli gua ada dibalik layar talentnya orang lain gua ikut makan ya kan jadi lu nggak di depan layar kan nggak di depan layar itu bikin gua cukup happy yang kelima yang kelima kan berarti yang paling gua suka ya gua ketemu narasumber inspiratif curhat curhat gua nggak tahu ya kenapa orang lihat muka gua pencuran gua nggak tahu gua bikin episode tuh orang nangis aja gua nggak tahu sebenernya cuman yang gua seneng ketika gua bertemu orang-orang hebat itu hidup itu kan belajar itu enggak cuman dari sekolah ya kan lu kita ngobrol nih kecuali ngobrol sama lu ya tapi lu ngobrol sama siapa juga tuh kalau mendapatkan informasi ya ketika lu merasa hidup lu paling susah ternyata narasumber hidupnya lebih susah sampai nangis-nangis jadi gua merasa bersyukur itu aib ya saat anda jatuh pekerjaan hilang keluarga hilang lingkungan terdekat yang kamu anggap sahabat-sahabat bikers geng motor hilang semua lu sudah merasa pintar tapi lu ketika ketemu narasumber yang ternyata jauh lebih pintar yang bisa bikin lo sakmat lu nggak bisa nanya lagi anjing gua masih bego berarti gua harus gali diri gua untuk lebih pintar dibanding orang jadi alasan gua paling suka tuh mengulik atau mengupas kisah seseorang ya inspiratif dari siapapun itu yang pertama alasan kenapa episode ini dibuat lu bertanya ke gua gua nggak bisa ngulik lo saking tidak inspirasi iya iya itu lu peduli juga sih dan nggak di peduli juga lu ngulik tapi lu hebat lu pek lu enggak tapi ini menarik nih Bang nih karena karena... anjing gua nggak boleh nanya langsung di cut tuh carna tau nggak lu apa ternyata otomotif ketiga lu gue pikir pertama lu soalnya ya lu guetau dari dulu lu otomotif banget ya kan Lu kan lu cobeng-cobeng gitu bang? Cobeng apa ya? Cobengkel ya kan? Oh bukan cobenga ya? Apang ini, ini fun fact nih Apang ini dulu adalah punya perkumpulan orang-orang kaya ya kan? Punya mobil-mobil bagus modifikasi yang namanya Papinski Itu terkenal banget di Jakarta Selatan zaman SMA ya kan? Ternyata itu nomor 3 Gimana ya lu kayak Ada salah satu orang yang gue idolakan ya Ternyata dia tidak mau menunjukkan kesukaannya kepada publik Karena dia merasa terganggu Keindahan duniawinya dia itu terganggu oleh orang lain Jadi dia pengen menyimpan dalam dirinya dia sendiri Ini juga nih Jadi dia ini ya Tadi kan gue bilang ini sekumulan orang kaya Jadinya apa harus begini banget ya? Ketiga Ketiga nih Cuman dia satu-satunya yang so anti kemapanan Ya kan? Yang so-so ngepang gitu kan? Baju seragamnya kucel ya kan? Sepatunya diinjek-injek Tas core-coretan gitu kan? Ya lu tau nggak kenapa nama gue Apang? Anak Pang Anak Pang? Iya Jadi gue dari tahun 1994 itu Lagu pertama yang gue denger itu lagu Pang Lagu Pang Sampai detik ini gue cuma dengerin lagu Pang sama lagunya Bruri dan Michael Buble Jauh banget sih Nggak Nggak Tapi maksud gue Itu Itu gue Apa Jiwa Jiwanya tuh Pang aja Jadi gue terbiasa untuk tidak menunjukkan kemapanan di depan orang Makanya gue nggak nyaman sama kehidupan vlog tadi Iya makanya Itu biasa aja lah gitu Emang nggak nggak ada juga sih sekarang sih Nggak ada ya sekarang kan? Nggak ada apa yang mau dipamerin Di sekolah itu listrik bunyi mulu kayaknya Yang gue liat lu Pang-pangan sama mobil-mobilan ya kan? Ini dua hal yang berbeda nih Paradoks ya kan? Iya Dan lu bilang Lu itu Pang Nggak selalu belajar dari sekolah kita ya? Iya Berarti pendidikan menurut lu gimana? Pendidikan itu di jalanan Lu tau hidup gue berubah drastis tuh kenapa? Kenapa? Ketika gue ada masalah di SMA Gue nggak usah cerita Apaan ketika gue dikeluarkan? Jadi ketika lu sudah masuk Di hidup yang nyaman Dengan kehidupan ekonomi yang Cukup layak saat gue muda gitu ya Ketika gue kena masalah itu Hidup gue berubah drastis gitu ya Itu yang mau buat kita belajar Kita harus dipokep kan? Iya dipatahin sama bokap gue Nah tapi Masalah itu Kayak gitu Gue belajar itu Ketika gue justru menghadapi masalah Sama gue berhenti nyimeng Itu ceritanya gini Gue berhenti nyimeng itu Kita lagi tahun baruan Tahun 2005 itu Mabok Mabok ya kan? Mabok ya kan? Sat Tidak Dias mobil tabrakan Di depan rumah Kapolri Oh iya 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 Di depan rumah Kapolri Semua di check-in Pake anjing pelacak Mobil Semua di angkat Dashboard Jok segala macem Gak ada barang bukti Gue bilang Barang bukti yang ditongrongan Gue bilang periksa aja pak Mobil di derek Pas gue lagi Kaki gue begini begini kan Duh gue bilang bokap gue Apa nih mobil hancur begini Iya iya kan? Ada bunyi cetek-cetek Gue buka be itu ada tempat kaset isinya cimeng dua pocong, dua linting oh yang kayak di meja linting? nahi kagak lo jebak lo pas gue ini liat wah ada dua linting nih gue janji sama Tuhan tuh gue bilang ya Allah ini terakhir gitu lu bakar berarti tapi gue sambil janji sambil gue cimeng gitu ya Allah terima kasih engkau telah menyelamatkan hidupku dan keluargaku kalau enggak lo bayangin bokap gue lagi ada di posisi paling tinggi di saat itu yang nabrakin mobil gue bokapnya lagi jadi dubes di negara paling besar di dunia lo bayangin kalau itu dua remaja ketangkap polisi apakah masuk berita gue bilang tuh itu cimeng terakhir ambil detik ini gue gak pake narko berarti banyak pelajaran lo sebenernya yang gak lo ambil dari sekolah ya? di sekolah gak ada sih, sekolah kan sekolah kan lebih ke formalitas aja sekolah tuh kan membentuk karakter aja lo SM nyari temen kali ya nyari temen, lo SMA lo mau ke sosial apakah alam? sosial apakah alam? iya alam iya bener iya bener alam lo iya lo sosial atau alam kan nah itu SMA tuh gitu itu untuk itu makanya gue memutuskan untuk yaudah belajar tuh ya di jalan ya kita hidup di jalan dulu tapi gue inget tuh waktu lo mau dikeluarin lo dipanggil ke ruang BP ya kan guru lo ngomong bang sebenernya Bapak sayang sama kamu tapi itu jauh saya juga sayang sama Bapak ini gak mau jadi sayang-sayangan tadi merasaan mau diomelin ya kan guru BP tuh ya iya guru BP namanya Erwin Kutang karena selalu pake kutang ya selalu pake kutang ya daripada saya narkoba mah nanti saya nonton bokep gue dulu waktu SMA tuh gini banget bokepnya parah lo pernah nyolong bokep di blok di bloknya masih sekeranjang dicolong mau naik motor jadi jaman dulu John ya itu di melawai itu banyak emperan tuh jualan bokep bokep tuh yang gambarnya Donald Duck Tweety segala macem tapi isinya bokep gue tuh pernah nih lagi pengen nonton bokep stok gue udah udah apal gue DVD udah CD segini udah gue bilang bang udah kenal sama gue yang Indonesia apa yang baru ada nih bos Gadis Bali Gadis Bali yaudah sini dusnya gue pilih sendiri udah percaya dia sama gue di motor gue sambil dia mau ngobil gue naik mobil waktu itu gue liat-liat gue nengok kiri abangnya lagi melengos gue gas John bokep tuh isinya dicolong bokep dicolong tahun berapa tuh ya 2005 2004 lah 2005 ya 2004 2004 jadi itu ya jadi udah tau kan nih gas John garis keras dan gas John ultras ternyata abang-abangan lu ini pada saat SMA itu agak brutal ya kan karena mungkin yang lu bilang kepang-pangan itu kali ya iya pang itu kan bagi gue pang itu ideologi ideologi buat lu ya buat gue jadi pang itu bagaimana cara lu tetap melawan dengan cerdas jadi gue selalu bilang ya anak pang itu gak harus pake mohak gak harus pake spike tapi ada di dalam hati gitu jiwanya pemberontak perlawanan dengan cara yang cerdas dengan caranya sendiri lah jadi menurut lu pang yang di Jakarta itu apa? ya pang juga pang yang dengerin musik pang yang lu bilang tadi ideologi apa pang yang di jalanan yang lu liat di Jakarta nih lu bilang konteks Jakarta Jakarta atau kota besar nih Jakarta lah ya Jakarta lah yang kita suka liat lah kalau lu kalau kita teman-teman teman-teman pang yang ada di jalan itu lebih ya mungkin ideologi dia pang mereka tidak pasangnya terbusu dan lapar bunda relakan darah jubah kami padamu kami mengapir seperti gak dia menurut lu? enggak enggak mereka tuh kebanyakan pang gue banyak berteman dengan anak anak pang di jalanan itu dia lebih ke pelarian aja ke pelarian bagi dia pang karena dia anti kemampanan iya bagi dia tuh pang itu adalah anti kemampanan dan pelarian padahal bukan itu ya itu tadi gak harus brutal gak harus tatuan gue gak punya tattoo gue bersih tapi jiwa gue sangat pang bagaimana caranya lu menunjukkan ketidaksukaan atau kesukaan dengan cara yang lu yakini oke dan itu tadi ya biasa lah namanya kita jaman SMA tuh masa lalu ya gak bang? masa lalu jadi memang ada lika-likunya lah ya kan dan lu juga suka sekarang sampai sekarang nih kalau lu lihat Merch-Merch Gajon nih kan banyak graffiti-graffiti gitu kan lu dulu sering nyoret-nyoret gitu kan saya gak bilang nih naik mobilnya kan set ntar lu berhenti dulu set keluar ya kan nyoret dulu jalan itu gue saat itu ya saat gue muda itu gue ngapain sih masa pang? bentar nyoret ya jelas ya kalau teman-teman tinggal di Jakarta itu ya tahun 2002 sampai 2005 lu lihat nama pang di jalanan tuh banyak banget gue waktu itu gue gak menganggap itu sebagai sebuah karya seni sebenarnya gak menganggap itu graffiti-nya tapi lebih ke tindakan pang tadi vandalisme itu vandalisme vandalisme aja gue seneng aja merusak kota dengan coretan-coretan jadi dari tahun 2002 sampai 2005 itu coretan apang atau panggai itu ada dimana-mana bahkan gue pernah ditangkap satu PP sering dulu iya iya sekarang akhirnya menjadi ke gasjon nih ya kan ya jadi itu jadi gini dari SMA itu gue udah suka gambar gitu ya terus jualan gue suka jualan dari dulu makanya gasjon merchandise ini adalah fashion gue dari dulu enggak gue paling gue inget nih ya jaket angkatan abis dia bikin jaket angkatan dan anak-anak pada beli tuh besoknya ganti pelak iya kan ganti pelak lo baru bang iya tapi malu-malu gitu iya kan iya jadi waktu SMA itu gue menemukan cara cari duit paling gampang dari jual baju atau jual kebutuhan primer seseorang pakaian gitu jadi baju atau fashion itu merupakan hasrat tertinggi gue sebenernya gue suka jualan baju tuh karena dari SMA gue cari duit dari jualan baju sebenernya iya sih jadi kalau menurut gue ini secara gak sadar bang lu menuangkan apa yang tadi udah kita ceritain ini sebenernya di konten-konten gasjon ini ada dikit-dikit nih semuanya nih iya otomotifnya ada tololo-tololo ada ya kan sebagai anak pang ya kan brutal-brutalnya ada dan seninya juga ada jadi dari semua yang udah lu perjalanan panjang lu ini kayaknya lu tumpahin di justru nih video ini kayaknya sebuah tumpahan ide lu yang lu keluarin gitu ya gue menjadikan gasjon tuh seperti pelukis menjadikan kanvas untuk berkarya gitu jadi gue menjadikan channel ini sebagai ruang gue berekspresi mau ditonton mau kagak gue berkarya aja alhamdulillah gasjon bisa bertahan berarti kan karya gue dikerima oleh teman-teman gitu nah jadi gue menganggap gue bikin video itu ya ya itu tadi gue seneng aja gitu cuman yang lu bilang tadi nih gasjon itu mau ditonton mau enggak terserah tapi akhirnya banyak yang nonton nih dan itu jadi sebuah kumpulan jadinya para gasjon-gasjon yang lu bilang tadi kan karena kalau misalnya lu ini kayaknya belum pada tahun nih menggasjon-gasjon nih disini sangat detail nih jadi dia itu bikin ngebuild si penonton ini detail disini lu hati-hati data lu itu ada disini ternyata itu gue bingung gimana caranya tuh jadi lu segitu detail ya penonton yang beli merch lu itu data semua ya jadi jadi gue gue tuh kan ada experience sekitar 5 tahun tuh gue kerja sama orang gue di bagian strategi marketing strategi planning jadi gue menganggap atau mempelajari pentingnya sebuah database perusahaan-perusahaan besar seperti facebook google juga menjadikan database bagi Tuhan gitu ya gue terinspirasi dari sebuah band sebenernya sebuah band bagaimana sebuah band itu mengelola samson eh bambang oh bukan ya bukan niji jadi gue kalau gue liat band itu menjadikan fanbase itu sebagai komoditas mempelajari itu bagaimana cara mengemas penonton gue ini sebagai sebuah komoditas yang harus gini loh kalau restoran itu kan Tuhannya pelanggan makan kalau gue kita berkarya ya berarti yang harus kita apresiasi banget adalah penonton yang mengapresiasi kita sampai lo sedetail itu mengemas mereka jadi jadi setiap hari setiap hari kerjaan kita itu di kantor itu yang mempelajari analitik data itu penonton kita terbesar dari mana dari Bali kalau dari Bali berarti gaya gue harus mengikuti gaya anak Bali gaya-gaya seperti ini kan Balinese style sebenarnya ini gaya-gaya Meksiko Cicanos Homis yang gue juga udah suka dari lama tapi kebetulan karena demografi penonton kita dari Bali otomatis kita menyesuaikan gue kan jamaica barat lo jamaica barat jambar jadi kayak gitu jadi gue menjadikan data itu sebagai potensi bisnis penonton gue dari Bali gaya gue seperti Homis Cicanos Bali Jogja juga banyak jadi kita Surabaya makanya gue sering ngomong jancok forever forever jancok karena penonton gue disana banyak jadi pentingnya data seperti itu untuk itu atau untuk pada saat kenceng ngomong ya kan bos ada yang komen negatif nih gue punya datanya cang hilang ya kan tiba-tiba hilang gue alhamdulillah nih deh lo channel lo udah berapa lama tau 5-4 bulan kali ya lo pernah di komen negatif gak pernah sering gak gak sering tapi pernah gue alhamdulillah selama gue berdiri sampe sekarang gue inget cuman 7 orang 7 orang itu sedetail itu data lo ya gue tau 7 orang yang pernah komen mampus lo tau udah ilang nih sekarang nih ada mati kali ya mati tembak jadi gue alhamdulillah gue gak tau kenapa ya yang komen negatif di channel kita tuh sangat sedikit 7 gue inget gue gak tau kenapa nah itu yang jadi pertanyaan gue juga jadi apakah bukan bagus kalau ada komen negatif itu jadi lo berkembang bini gue bilang eh facebook lo youtube lo kok gak ada yang nyerang lo ya gue juga gak tau gue juga bingung sebenernya setelah gue tau 7 orang itu juga ternyata di youtube itu ada filter namanya jadi kalau komen yang terlalu menyerang itu di filter sendiri sama youtube itu gue nemu 7 orang yang berkata kasar tentang gue itu gue okein tapi itu orang lenyap itu besoknya udah gak ada lagi oleh siapa oleh penonton gue sendiri yang jadi ketika gue ada yang komen negatif itu yang menyerang kalian juga gas jon garis keras jadi gue menjadikan karena gue mencintai gas jon garis keras gas jon garis keras membalas cinta gue dengan menyerang atau membully orang yang memaki gue itu berarti bukan lu kas yang ngilangin ya bukan bukan si katanya kas gitu doang gue pikir enggak ya sekarang gue tanya lu kenapa gak berani komen di negatif di kecantin males gue sebenernya pengen ngecengin lu banget bener deh dari awal bikin konten ya yang lu bilang lu sendiri itu nge-flog tuh itu gue paling suka sebenernya karena lu itu gue pengen buat ngecengin lu tapi anjing semuanya bang john bang johnny gini-gini bang johnny gini-gini tai lah dikasain tai lu males gue ya kan mau komen selamat menikmati kita memang channel jakarta jangan tidur ini punya potensi untuk berkembang karena hostnya sangat kolol jadi hari ini jakarta jangan tidur sedang kursus cara membuat konten yang baik nanya-nanya sama agak john tentang syuting bokep bokep gajong jakarta jangan tidur kita kita nonggul sampe pagi habiskan malam ini kita nonggul sampe pagi berkumpul lepas yang sepi let's go iya gue juga gak tau gue tuh bingung kayak gini setiap gue berkolaborasi dengan narasumber gue yang hebat-hebat gue berharap kayak terakhir sama kang iwake itu yang komen negornya gue bang johnny bang johnny jadi gue gak tau kenapa mereka sebegitunya mungkin karena lu branding indik banget lu gak sih di opening apa gitu kan seperti yang pernah gue bilang jadi lu gak branding channel lu nih branding diri lu enggak juga kembali gue pengen menghilangkan apang dari gasjohn sebenernya gue pengen apang tuh hilang dari gasjohn jadi ketika gue liwat atau apa gasjohn tetep jalan gitu makanya lu udah coba beberapa talent baru house baru ya itu sebenernya itu tadi gue menjadikan gasjohn tuh pengennya cita-citanya ya gasjohn itu sebagai payung industri kreatif yang bisa jalan ada banyak program banyak merchandise gitu jadi guanya nantinya gue ada di balik layar lagi kayak toko sekarang nih yang ada di kita nih toko yang bakalan nanti launching ada kos gue juga jadi jadi memang itu tadi gue kalau gasjohn tuh awalnya memang gue menjadikan ini sebagai kebebasan orang untuk berkarya gitu ya tapi guanya ilang terus gue pengen juga gue mau ngomong apa ya lupa oke gue nanya aja deh lu terlalu nah enggak tapi enggak tadi enggak soal branding lu salah sebenernya salah ya enggak jadi ketika gasjohn garis keras melihat sosok oh mungkin karena gue bang joni gitu ya kenal banget sama lu jadi gue ngeliatnya tapi lu ngeliat gue ada perubahan gak di layar kaca? yang pasti gue nonton lu karena lu kalau gue nah mungkin ya penonton seperti itu juga gue gak tau kenapa karena kalau kontennya gue kadang ada yang suka kadang enggak cuman itu maksud gue gue gak pernah membranding gue gaya gue seperti ini supaya orang suka enggak pernah enggak ya ini natural apa adanya jadi mungkin ini yang gue bilang ketika lu menjalankan sesuatu dengan ikhlas cinta dan juga hasrat yang tinggi itu apresiasi akan datang cuman enggak juga jadi kalau gasjohn kocon tau sebenernya di layar ini dibilang layar jauh lebih tolol daripada ini itu yang harus tau ya kan gue tetap harus ada etika yang dijaga jadi kayak gini gue lu bikin kenapa nih nomplok banget kamera-nya iya jadi gue tuh ada etikanya lu ya lu kan menjalankan bisnis apapun ada etika lu ketika membuat channel nih ya dulu gue di endorse sama perusahaan true to me kenapa gue sekarang udah jarang udah jarang gitu ya karena ketika gue melihat data tadi demografi itu ternyata banyak penonton gue tuh yang masih umur 18 di bawah 16, 17, 19 jadi ketika gue bakar cigar itu bakar cerutu itu ada potensi mereka pengen nyoba itu ada batin itu satu yang kedua nih segitunya lu ya iya yang kedua ketika gue ngomong gua lu tapi melihat fakta demografi penonton kita terbesar dari Bali Surabaya dan Jogja apakah temen-temen di Bali Jogja dan Surabaya bisa menerima kata gua lu oh gitu gak bisa iya gak bisa itu mengapa gue suka ngomong anda sama kamu walaupun itu susah sebenernya karena kita habit di Jakarta kan iya tapi paling enggak kalau di Jakarta jadi geli bang kalau kamu tuh geli gua sih bodo amat iya kita jangan menjakartakan Indonesia iya sih loh Indonesia kan beta punya sagu iya iya kan ca punya edodo ee kita orang bahas sodara edodo ee punya sopi kakak iya kan Aceh punya ayam tangkap cimeh segala macam iya kan jadi kalau ketika ketika kita dari Jakarta gitu ya lu nih khususnya Jakarta jangan tidur ya lu terlalu menjakartakan Indonesia penonton lu tuh dari Sabah sampai Merauke itu salah menurut gua iya 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 harusnya menusantarakan Amerika ya israel SR sss ss nah itu 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 udah mengapa gue tadi dalam mengemas brand itu ada etika sebenarnya iya tata cara bicara iya terus ee apa memberikan wadah buat anak-anak muda yang untuk berekspresi gitu ya oke gitu nah selain dari penonton nih Pang3 penonton upeknya udah build sedemikian rupa yang tadi gua bilang juga yang gue liat disini tim nih, iya gak? Di satu, kalau Gasjohn-Gasjohn tau nih ya timnya ini ada lumayan banyak orang disini ternyata, dan semuanya saling berjibaku, iya gak? Saling maki-memaki Saling maki-memaki, sampai akhirnya terjadi sebuah konten yang menarik kan dari maki-makaian itu kan? Kalau gue punya dua pertanyaan buat lo nih, John tentang tim lo nih yang pertama pertanyaan gue adalah luka sepanjang yang lebih tolol yang lebih tolol encang sih terserah, encang gak ada otaknya men kamu coba enggak, jadi tarik santai-santai, kayak Al Capone gitu loh kayak enggak, enggak, lo salah gini nih, gini ya gini nih lagi kemurut-kemurut, ditahan di mulut timur di mulut tahan buh, sumber ke gua sampe merem, bayangin lo sama istri lo lagi ngapain gitu terus lo buang pelan-pelan lo kalahin pak enggak mau kali ya rasanya gimana? menurut lo, menurut first impression lo itu ya, itu orang tuh waktu lahir tuh kurang sesentie sama malaikat dikasih zat kepintaran kecerdasannya gue bilang meleset ya emak lo ngidam apa dulu bisa tolol itu gitu jadi pas ditiupin sak-sak kekalah bukan iya amat itu pas ditiupin ini ya kan akal pikiran kurang dia keras dikit ya kan dia nyerang bed doang nyangat doang enggak masuk tapi itulah ya sampai sekarang masih lo pake kan tapi itu tadi maksud gue maksud gue gini gue kalau lo bicara pekerja ya disini tuh gue tuh orang yang suka berbagi gue punya pengalaman puluhan tahun di broadcast dan juga sinematografi buat apa gue telan sendiri kalau gak gue bagi ke orang encang lo tuh ketemu dimana sih encang ini dia pengen belajar video oh iya dia tuh orang net tv dulu dipecat karena tahu lo bodoh kali ya dia gabung ke gasjong gue bilang anjeng orang net tv goblok-gobblok amat tapi lo liat encang sekarang pinternya yang apa parah asli itu berdasarkan hasil didik yang benar ketika lo berbagi kemampuan mereka bisa berkarya sendiri maksud gue ketika lo disini gak dapet apa-apa lo di gasjong cuma dapet makian gue kata-kataan gue tapi ketika lo keluar gue janjiin lo punya kemampuan lebih dalam hal kemampuan skill tadi kalau gitu pertanyaan kedua ya Hatma atau Mas Irfan jadi lucu ya pertemuan gue sama mereka ya lo pilih dulu dong gak bisa gue jadi gini dari segi apapun gue gini ini hidup ya ini hidup ya jadi gasjong itu awalnya berdiri sendiri gue sebelumnya pernah punya bendera ada production gitu cuman gue passion gue mungkin disini nih di gasjong ini gue bikin gue ketemu gasjong itu disaat yang sangat kritis waktu itu kondisi perekonomian gasjong gue pribadi itu lagi kacau-kacau nya karena produk senoslo yang aslinya menghasilkan banyak banget duit itu ternyata lagi turun aja lagi turun lagi kan ya bisnis kan naik turun kan kita bertemu dalam kondisi yang sama-sama bangkrut jadi kita bertemu dengan muka melap lo sibuk apa sekarang lagi susah gue kan orang curhat supaya ini ya ini lebih curhat lagi jadi kita bertiga ketemu di warung kopi dalam kondisi yang sangat pahit tapi gak tau ya namanya rezeki ternyata hubungan kita berjalan 2 tahun ya itu tadi kolaborasi yang baik jadi mereka dulu kita sama-sama kerja bareng sekarang finansial gasjong dan kadang dibantu juga jadi gak ada yang tau gitu jadi dalam segi apapun lo gak bisa pilih tuh ya gak bisa gak bisa jadi gini loh maksud gue ini seperti pertemanan ya jadi lo ada yang bilang itu jangan kacang lupa kulit ketika lo udah berada di atas itu saat lo dibawah itu ada kerikil-kerikil yang membantu lo untuk menanjak nah itu jangan pernah lo lupakan nah gue menganggap pertemanan kita sekarang nih termasuk dengan kameramen-kamera yang brengsek ini ini pertemanan teman yang harus dijaga ketika kita berada di atas angin kita jangan lupa dibawah itu tadi eee 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 salah lagi rejeki teman itu kadang lewat kita gitu kadang rejekinya istrinya teman tuh melalui kita ini kayak rejekinya istrinya kameramen kadang lewat gue dulu iya bener nah biasanya gue korupsi dulu tuh gue tau sebelum ini lo punya PH yang bagus banget yang menghasilkan banget abis itu lo tiba-tiba ketemu teman-teman lo bikin gas John ini ya kan dan itu ini lucunya gini nih si Karyo itu ya dulu kerja sama gue iya iya pernah si Karyo itu dulu kerja sama gue lo tau hidup sekarang dia lebih banyak ngasih duit gue duit gue gak ada yang tau loh dulu dia kerja gue gue maki-maki sekarang gantian gue yang minjem duit dia iya iya maksud gue hidup ada yang tau gak iya bener iya gak hidup men cuman gini loh Pang dari lo banyak menghasilkan itu lo bikin gas John akhirnya sekarang gas John sampe dengan detik ini gitu ya lo punya tim segala macem lo punya penonton ya kan dan ini kebuild banget nih ya kan udah kuat nih tapi bener-bener ternyata jadi narasumber gak enak kayak ditanya mulu gini ya enak lah tinggal jawab doang lo yang mikir ya gue yang mikir jadi selama lo jawab sebenernya gue gak denger gue lagi mikir gue nanya apa lagi ya gitu gue juga gitu gue juga gitu gue nih ya dulu deh gue kasih tau nih ya abis kelar syuting udah kosong aja gue ngerokok lagi gak ada apa-apa nyaman lagi gue nih gue sejujurnya nih gue paling tegang itu pertama kali ketika gue syuting Melanie Subbono gue tuh suka sama dia karena gue suka karena ada orang kaya darah biru yang punya pemikiran yang bisa memikirkan orang susah gitu lo ngapain udah hidup enak tapi lo mikirin orang nah itu ketika gue ketemu dia gue groginya setengah mati gue bingung mau ngomong apa sama dia itu gue mempersiapkan pertanyaan dan juga materi itu seminggu lebih saking gue takutnya ketika gue ketemu gue A, I, U gak bisa nanya waktu banjir ya dia selfie gitu di lokasi banjir airnya segini nggak basah itu nggak ciut itu ya basah lah kena air bego banget pertanyaannya nggak basah lah talent ya narasumber narasumber ya narasumber yang sebenernya lu aduh enggak enggak tiba-tiba muta ancik random dari narasumber itu pangnya kan narasumber itu kan yang tadi lo bilang lo ketemu Melania Subono setengah mati kan yang lo paling enjoy sama yang lo paling wah sebenernya gue males ini cuman kayaknya buat konten bagus banget wah ancik ini sih bahaya ini gak bisa gue jawab lu bukan yang gak suka cuman lu kayaknya ya lu sih kayaknya bagus buat konten kayaknya gue males ketemu lu buang waktu gue 2 jam loh bener boleh sih jawaban itu dan yang paling lo sebenernya emang lo pengen dan lo dapet siap ya pertama nih ya gue tuh dapet inspirasi dari ketika gue ke Bali tour waktu itu nah pertama kali gue dapet inspirasi dari supermanis Jering dari Eka sebenernya dari Eka gue ketemu Jering gue ngobrol sama mereka dari situ ternyata penontonnya banyak akhirnya gue terinspirasi untuk membuat sebuah karya bersama narasumber narasumber yang awalnya lu Jering soalnya terus jering mau dipenuhi lambang anarki cheerleader jadi barongsai kebetulan ya barongsai kenapa barongsai ya pang rockstar cheerleader jadi barongsai bener pang rockstar pang rockstar jadi barongsai gak ada barongsai nya kalau SID itu jering kan awalnya lu kantor narasumber jering karena memang kebetulan gue main motor udah lama sama temen-temen di Bali itu sama SID pas gue ke Bali mereka kosong kita bikin konten ternyata gue enjoy gitu wah gue gak perlu memamerkan diri gue gue bisa mengulik narasumber gue yang notabene penonton pengen tau gitu tentang superman istriat saat itu itu pertama kali pertama kali superman istriat dan ternyata tetep aja komennya ke bang joni-bang joni juga nah tapi ada sedikit persentase naik yang komen tentang SID ada-ada yang komen tentang SIGIDOCK oh SIGIDOCK juga enjoy gue sama Mas Heru juga enjoy banget tuh sama Mas Heru SIGIDOCK tuh gue enjoy sama Melani Subono gue tegang gue gang ya karena galak kurangnya galak dia jadi lu sebenernya paling paling deg-degannya Melani lah ya gue paling enjoynya sama-sama pang-pangan lu lah ya iya sama buluk buluk tuh juga gue baru kenal saat itu ya jering terus Eka Heru SIGIDOCK ENOCK NETRAL oh ya ENOCK iya pang semua itu iya pang semua sebenernya gue kalau pemilihan narasumber kalau lu perhatikan ya semua hampir semua narasumber dari Bigas John tuh semuanya top legend top legend sih iya gue pang langsung ambil SID iya sih sadis itu gue suka langsung SEGIDOCK 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 yang gila sih SEGIDOCK drummer terkenal langsung ENO ENOCK hip hop langsung IWK IWK iya bener terus apalagi Jakarta jangan tidur Jakarta jangan tidur langsung yang punya MBCO jadi gue langsung mengambil top levelnya karena kalau lu mau belajar langsung dari awan karena itu hal-hal waktu SMA yang lu gila-gila di semua itu orang-orang itu iya kan makanya gue ketika akhirnya lu bisa ketemu mereka interview ketemu iya artinya gini loh gue dari SMA dengerin Superman is Dead dengerin SEGIDOCK coba lu bayangin ketika gue gak punya channel gue gak punya media gue bukan siapa-siapa apakah semudah itu gue ketemu mereka apakah mereka akan terbuka seterbuka itu sama gue karena udah ke-build duluan kan gak sujainnya selalu ketemu mereka iya jadi ketika gue udah punya channel ketika gue mau ketemu siapa orang udah tau gue siapa jadi lebih enak ngobrolnya iya kayak gue ketemu IWK gemeteran gue lanjir lu dari SD nyanyi iya sih lanjir gak lupa gue gimana bebas depannya gak depannya tinggalkan saja semua persoalan kita mesti cooling down dan melonggarkan celana iya kan iya kan lu bayangin tapi pas dia nyok belakang lu gini-gini kan gue liat dia gak liat dia ternyata sangat santai santai ya santai maksudnya gue kata-katain juga gimana gimana kompetisi itu bisa membuat semua itu menjadi lebih berambisi iya kan keren juga gue iya lah ambisi itu kan harusnya memberikan kontribusi kontribusi dan juga persepsi dan akhirnya membatalkan kontra persepsi coba tinggalkan tinggalkan saja segala persoalan gue ketika ketemu dia wah anjing gue ketemu orang yang dari SD dari nyokap gue dengerin gue dengerin terus gue ketemu gitu dan ternyata dia gak sejen garis keras oh iya yang nonton lu iwaknya tuh gak sejen garis keras dan dia ngomong gue nonton lu gak cuman gue mau ketemu lu tapi gue nonton lu udah lama makin gemeteran gue tapi ya itu tadi profesionalisme lu di uji saat lu ketemu orang-orang kebat seperti itu iya lu harus tetap tenang kalau lu panik yang bawain acara siapa ya iya beneran sebenernya buat lu agak basah wah tegang men biji gue meletus jadi meletus cuman itu tadi maksud gue gue sangat happy lah iya ketika channel ini diapresiasi oleh kalian gak sejen garis keras yang sudah banyak meluangkan waktu dan kuota akhirnya gue menjadi seperti ini itu memuluskan gue untuk ketemu orang-orang hebat itu iya bener bener gue mau ketemu presiden gue kalau bisa gue ngapain mis vaksin jangan main-main masa pemimpin duluan atau rakyat duluan pemimpin harusnya ngalah tapi kan itu uji coba ya emang dia kelinci uji coba harusnya rakyat duluan baru pemimpin belakangan kalau yang enak-enak pemimpin duluan gila yang enak-enak rakyat duluan stream wall lagi kan udah keluar stream muliang iya stream muliang sementri keuangan apa tadi susah kan jadi host kan eh peng ya lu kan sekarang udah dilihat orang gitu ya dilihat orang segala macem orang-orang nonton lu ini ya kan yang notice banyak ya kan dari orang-orang terdekat lu gimana bang ininya ya apa namanya kesannya gitu cemen apa apa gue sedih sebenernya orang ngapain sih iya iya gue bahas itu sedih sedih loh lu tau gak satu hal yang paling bikin gue sedih ketika gue membuat channel dan orang tau gue gitu ya iya anak gue waktu terima rapor eh ayahnya Azura youtuber ya gue pinangis gue kenapa emang anjing berdua sih 5 5 tahun lu berarti ngambil rapor TK anjing tuh guru TK nonton gas jengpang ibu-ibu guru TK terus ibu-ibu murid ayahnya ini waktu itu interview buluk ya jadi dia kan kalau di sekolah nih ibu guru TK kan ayo anak-anak kalau dulu mau gas don garis keras gitu kali gue juga gak tau ya dia tau gak maksud gue gini lu ketika anak lu semakin besar lu tau kelapaan bapaknya begini yang kecil belum sekolah ya belum tapi dia gas don garis keras banget ya gas don garis keras kan tapi bokap lu sempet nonton gas don gak sih gue sih harap jangan ya apalagi nonton episode ini jangan gak pernah ya ya gue sih kalau bisa gue blog dan bapak gue udah jadi lu kasih youtube kids aja nonton Nusarara bangkrut ya gak tau gue ah lu gak pernah nonton Nusarara lu tonton cuman gue gak tau bangkrut bangkrut wah gue sedih sih gue gak ngikutin bisnis ya sedih lu gila lu iya itu harus diapresiasi lu konten-konten bangkrut nangis dong kan sedih Nusarara bangkrut lu udah tadinya lu ngurusah bikin gue nangis gak bisa oke pertanyaan tair nih pang ya imajinasi lu ya gas don 10 tahun ke depan imajinasi ya bangkrut jadi bukan harapan ya harapan bisa bagus kalau imajinasi bisa bangkrut iya bisa terserah karena imajinasi ya kan kalau harapan ya pasti lu bagus-bagus imajinasi lu iya itu tadi manusia itu kan sebenernya hidup itu kan soal berpacu dalam melodi lu harus kusen rat gak ya lu harus berpacu-berpacu dan berpacu lu ketika bisnis lu berkembang juga otomatis kehidupan pekerjaan lu semakin berat gitu ya iya nah ketika lu tidak bisa mengelola kesuksesan lu itu akan hancur dalam bisnis lu sebenernya gini untuk mencapai kaya itu gampang mencapai sukses itu gampang gas don mencapai hebat itu gampang yang sulit itu menjaga ya mempertahankan sustentabilitinya nah itu bener jadi handphonenya bunyi istri lu ya apa anak lu bentar lu ya jadi imajinasi lu gas don 10 ke depan bangkrut 10 tahun ke depan gak gua apa imajinasi lu kita gak tau nih tiba-tiba gua ada brand masuk menjadikan gua sebagai host di sebuah brand bisa jadi youtubenya agak sedikit miss gitu ya jadi gak tau ikutin gua ngikutin alur aja tapi tetap menjalani itu dengan baik dan benar aja berarti lu gak punya mimpi buat gatun ada tapi gua gak bisa share karena lebih baik menjaga mimpi daripada mengumbar mimpi mimpi lu udah ambil orang ya nanti lu cerita-cerita gini kan lu gak kejadian lu yang malu ya tetangga lu udah jadi duluan tuh barangnya oh iya jadi dimajin aja gua punya nih ada angan-angan besar sekali gitu tapi sejauh kayaknya ini aja AC gak kebeli-beli nih udah hampir 2 bulan kebeli 2 makanya kalau kita banyak iklan jangan ngoceh lah itu kan ini kudu beli AC kameramen emang makan daun ya kan kan kudu dibayar juga kasian tuh udah dibego-begoi tapi gak dibayar dengan harga yang baik kan tapi lu gak pernah bicara mesra depan kamera sama gas John penglihatan konten gue gimana kalau sekarang lu berbicara mesra depan kamera ya kan dengan gas John-gas John yang udah ya lu hidup karena mereka pak iya sampai hari ini oke gimana gimana gue mau sedih anjing nih gue juga lah gue serius loh gue tuh mengabdikan hidup gue tuh buat gas John garis keras apapun yang kalian minta itu itu gak selamanya bisa gue lakukan tapi tapi itu tadi gue coba melakukan yang terbaik buat mereka gue terima kasih lah maksud gue lu lu gila lu be penonton tuh dari Maluku be pembeli-pembeli baju gas John dari Maluku tuh baju sama ongkirnya tuh mahalan ongkir maksud gue mereka tuh sinyal susah tetap nonton kita tuh wah itu apresiasi tertinggi buat gue sebagai seniman lu gak ada gas John garis keras kita gak bisa bertahan sampai detik ini gak bisa lu berkarya dengan baik gak bisa kehidupan ekonomi lu membaik kayaknya ketika ekonomi gue membaik pulus kita membaikkan semuanya juga membaik ya kan alat juga upgrade terus lu mau ngomong apa menurut mereka biar ngomong-ngomong gue makasih lah pokoknya makasih lah ya maksud gue gini kayak barusan ada yang beli ya di Tokopedia merchandise gas John itu pas gue cek namanya gue cek di database dia punya semua baju gas John dari Pontianak namanya Samuel dia punya hampir setiap artikel kita keluarin dia pembeli pertama dengan ongkos kirim yang mahal loh thank you Samuel thank you Sam thank you Sam kamu sangat keras tanpa kamu Sam aku gak tau aku sih no ya gak tau kalau mas Anang kamu putih juga Sam ya itu mas gue itu apresiasi tertinggi lah buat penonton ini gue gak mau nafik iya enggak tapi gue baru sadar nih kenapa sekarang lu bisa ngebuild si gas John ini sampe sedemikian rupa karena lu sangat mengapresiasi dan lu lontarkan di setiap konten lu yang lu berkomunikasi dengan baik dengan mereka itu yang gue gak pernah iya gue selalu sama talent aja deh video gue lu cobalah ajak ngobrol penonton lu yang sedikit itu itu mas gue lu harus ajak mereka lu harus apresiasi mereka lu anggap mereka itu ada mereka itu buang kuota lu bayangin lu di daerah itu di Jakarta tuh lu beli kuota 30 ribu murah mungkin tapi lu bayangin di pelosok-pelosok di bau-bau di rote-rote di Nias di Nias di Nias di Atambua mungkin harus ke atas genteng buat nonton lu ya atas jembatan lu cuman buat nonton konten gak jelas kayak di Jakarta Jakarta jangan tidur lu bayangin maaf-maaf nih buat putra-putri Jakarta jangan tidur ini gue cut sih gak gue pake oke itu tadi Gas John garis keras dan Gas John Ultras kita udah ngobrol panjang sama Gas John dan ternyata aslinya lu semua udah pada tau dari jaman dulunya dia sampe sekarang gimana dia bisa seperti ini dan harapan-harapannya yang tidak ada itu kita udah tau semua ya tutupan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sudah like dan sudah subscribe karena tanpa kehadiran kalian Bang Johnny bukan siapa-siapa seperti biasa jangan pernah buah sampah sembarangan patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian Bang Johnny ijen pamit wabilliatofik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gas John yes Gas John Garis Keras Garis Keras Gas John Garis Keras Gas John Garis Keras Gas John Garis Keras Gas John Gas John Gas John Gas John Garis Keras Sub indo by broth3rmax